Halo Sobat Setanah Air, kembali lagi dengan saya, Mas Tri. Pada video kali ini, saya akan berbincang tentang peran mesin-mesin pertanian bagi petani di Indonesia. Tapi saat ini saya nggak sendiri nih, saya punya tamu dari PT. Triratna Diesel. Mari kita berkenalan dulu. Halo Sobat Setanah Air, saya Laily dari PT. Triratna Diesel Indonesia. Saya di sini dari divisi QC. Baik, Mbak Laily apa kabar? Baik. Mbak Laily, sudah berapa lama sih pekerja di PT. Triratna Diesel? Kira-kira saya di sini sudah sekitar 5 tahun lah kurang lebih. Mbak Laily, sebelumnya saya punya pertanyaan-pertanyaannya tentang peran mesin pertanian bagi petani-petani di Indonesia. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow media sosial kita di bawah ini agar tidak ketinggalan video menarik. Oke, pertanyaan pertama ini. Bagaimana sih mesin pertanian dapat meningkatkan produktivitas pada lahan pertanian di Indonesia? Di era modern saat ini kan teknologi semakin berkembang ya. Menurut saya adanya mesin pertanian ini cukup memberikan efisiensi. Mulai dari pengelolaan tanah, terus penanaman, perawatan, sampai proses panen, ya kan? Sehingga dapat meningkatkan produktivitas pada lahan pertanian itu. Lalu, apa saja sih jenis mesin pertanian yang paling dibutuhkan di Indonesia? Sebenarnya ada beberapa mesin-mesin pertanian yang digunakan ya. Di antaranya itu seperti traktor, kombin harvester, pompa irigasi, dan peralatan penanaman otomatis. Mesin-mesin tersebut yang menjadi paling dibutuhkan oleh petani di Indonesia di era saat ini menurut saya. Lalu, bagaimana sih peran mesin pertanian dari PT Trilatna Diesel Indonesia sendiri dalam mendukung keberlanjutan pertanian di Indonesia? Mesin pertanian dari kami, PT Trilatna Diesel Indonesia itu didesain untuk efisiensi. Baik dari segi waktu, dari segi biaya dan tenaga juga, ya kan? Selain itu, keandalannya dan ramah lingkungan. Hal ini bisa memberikan kontribusi bagi keberlanjutan dan efisiensi pertanian di Indonesia. Oke, lalu apa dampak positif dari penggunaan mesin terhadap kesejarahan pertani-pertani di Indonesia? Banyak ya dampak positifnya yang bisa kita lihat sebenarnya dari penggunaan mesin pertanian ini. Yang pasti mampu meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu kerja, dan memberikan peluang untuk usaha ataupun petani. Sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan mereka. Lalu, bagaimana sih mesin pertanian mendukung petani dalam menghadapi perubahan iklim dan cuaca-cuaca ekstrim di Indonesia? Mesin pertanian ini memungkinkan petani untuk merespon lebih cepat terhadap perubahan cuaca ya, sehingga dapat mengurangi resiko kerugian akibat perubahan iklim. Lalu, jenis-jenis inovasi terbaru dalam mesin pertanian yang mendukung petani-petani di Indonesia? Untuk inovasi terbaru, meliputi merancang mesin pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan integrasi sistem digital untuk manajemen pertanian. Kurang lebih seperti itu. Keren ini ya. Lalu, bagaimana sih upaya PT. Triratna Diesel Indonesia dalam memperluas akses mesin pertanian di daerah-daerah terpencil di Indonesia? Dalam hal ini, PT. Triratna Diesel Indonesia berupaya meningkatkan distribusi dan layanan perna jual yang lebih luas, termasuk daerah terpencil juga, supaya dapat meningkatkan aksesibilitas mesin pertanian bagi petani di berbagai wilayah Indonesia ini. Lalu, apa saja langkah-langkah PT. Triratna Diesel Indonesia dalam mendukung pelatihan teknis untuk petani dalam menggunakan mesin-mesin pertanian tersebut? Oke, salah satu upaya langkah PT. Triratna Diesel Indonesia yaitu memberikan pelatihan teknis dan pendampingan terkait penggunaan mesin pertanian bagi petani ya. Hal ini tuh sebagai edukasi sekaligus memastikan penggunaan yang efisien dan optimal saat bekerja ketika menggunakan mesin pertanian modern saat ini. Lalu, bagaimana sih mesin pertanian dapat membantu meningkatkan efisensi sumber daya bagi petani-petani di Indonesia? Dengan adanya mesin pertanian saat ini ya, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya manusia, mengurangi kerugian akibat kesalahan dalam proses perpanenan misalnya ya, sampai pas kepanen, selain itu juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya seperti itu. Apa upaya PT. Triratna Diesel Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan kehandalan mesin-mesin pertanian? Oke, upaya kami yang ada di PT. Triratna Diesel Indonesia akan terus melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kehandalan pada mesin pertanian, memastikan produk yang kami berikan sesuai serta menjadi solusi bagi kebutuhan para petani-petani di Indonesia. Wow, semangat sekali ini PT. Triratna Diesel Indonesia. Bagaimana sih mesin pertanian berkontribusi dalam mengurangi biaya produksi bagi petani di Indonesia? Oke, penggunaan mesin pertanian ini sebenarnya dapat mengurangi biaya tenaga kerja ya, waktu produksi dan mengoptimalkan penggunaan input sehingga berkontribusi atau memberikan nilai efisiensi pada pengurangan biaya produksi tentunya. Lalu ya, ini saya ada pertanyaan sendiri. Bagaimana sih peran mesin pertanian dalam mendukung petani-petani, dalam mencapai standar keselamatan pangan global? Oke, dengan mesin pertanian ini dapat memastikan proses produksi yang sesuai standar yang berlaku tentunya, sehingga memenuhi regulasi keselamatan pangan global ya kan, dan memastikan kualitas yang aman bagi konsumen. Oke, terakhir ini ya, apa sih pesan dari PT. Triratna Diesel kepada para petani di Indonesia terkait penggunaan mesin pertanian? Baik, pesan dari PT. Triratna Diesel Indonesia menghimbau kepada para petani untuk terus memanfaatkan teknologi mesin pertanian tentunya ya. Hal ini sangat berguna dalam memberikan peningkatan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan dalam industri pertanian di Indonesia saat ini, seperti itu. Baik, Sobat Setan Air sudah mengertikan peran-peran mesin pertanian di Indonesia. Jadi, jangan lupa untuk pesan mesin-mesin pertanian di PT. Triratna Diesel Indonesia. Bisa dengan memesan dari Tokopedia di nama PT. Triratna Diesel Indonesia Official, atau dengan datang ke PT. Rutan di Jalan Ikan Dorang, nomor 7, Perak, Surabaya. Lalu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow media sosial kita di bawah ini untuk mengetahui video menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih.